Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, saya akan rekan-rekan Telko di sini, like lagi nih sama Telko Podcast, kenalin, nama aku Ivana, di sini kita tuh bakalan kedatangan pemer yang keren nih, yaitu Bang Agi, halo Bang Agi, halo, Bang Agi tuh merupakan koordinator asisten lab dari Cyber Physical System atau biasanya yang kita kenal tuh CPS, nah nantinya tuh kita bakalan nih ngobrol-ngobrol seru tentang lab CPS, buat kalian-kalian yang penasaran atau pengen tahu tentang lab CPS, stay tune ya di podcast ini, halo Bang Agi, halo Ivana, kalau boleh tahu kesibukan Bang Agi saat ini apa aja ya? Untuk saat ini sih lagi, saya sibuk kalau dari kuliahan, TA aja, terus lagi nunggu penempatan magang, sama sekarang lagi di lab lagi rekrutasi. Wah lumayan sibuk ya Bang? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bang Agi di Bandung atau di rumah? Lagi di rumah, di Denpasar. Wah lumayan jauh nih Bang. Jadi gini nih Bang, kita tuh bakalan membahas tentang lab CPS kan Bang? Mungkin masih banyak yang belum tahu tentang lab CPS, boleh dong Abang kasih tahu nih ke kita-kita, apa sih itu lab CPS Bang? Jadi biar yang belum tahu tuh jadi makin tahu. Oke, CyberMysical System, Lab Artory atau CPS itu sebenarnya lab baru ya, bukan baru banget muncul, tapi baru bertransformasi dari kemarin AFC Network. Yang tadinya dari SOS Network ini ada tiga divisi, divisi IOP, Cellular, dan Adhoc. Lalu bertransformasi menjadi CyberMysical System sekarang, dimana fokusnya itu di Internet of Things. CPS sendiri ini dinaungi oleh kemampu kahlian JNM, Jaringan Muntin Media, atau sekarang dilamai dengan JNM atau Cybernetics Networking and Engineering Management. Kayak gitu loh. Wah, udah lumayan tahu nih tentang CPS, jadi yang belum tahu jadi tahu nih. Biasanya di suatu latu ada dua kan Bang, riset sama praktikum. Nah, buat CPS sendiri itu merupakan lab riset atau lab praktikum, atau mungkin keduanya nih Bang? Keduanya ya, kalau di lab kita ini keduanya, jadi ada visi riset sama dari keduanya, tapi kadang selama ini, selama pengurusan baru 2020-2021 menjadi asisten, itu masih nyampur lah. Sebenarnya saling bantu, jadi nggak ada gapnya. Terus kita juga masih pendua divisi, tapi spesialnya, rekrutasinya itu cuma dilakukan sekali aja. Jadi jangan sampai miss nanti kalau Anda berikut lab TPS. Ada info nih buat teman-teman yang penasaran, yang pengen join nih ke lab CPS, kalau lab CPS rekrutasinya tuh riset sama praktikumnya bareng, ya kan Bang? Ya, benar. Buat saat ini kan praktikumnya online nih Bang. Buat lab CPS sendiri tuh praktikum online-nya gimana sih Bang? Mungkin ada yang bikin beda sama praktikum lain-lainnya? Pertama, sebelum beda sama praktikum lain, kita sebenarnya beda juga dari praktikum sebelumnya. Karena kita mengampu mata kuliah praktikum dengan telekomunikasi, di mana sebelumnya itu JTPT kan, cuman kena kurikulum baru. Jadi dari modul juga, yang kemarin cuma 4 modul, sekarang ada 6 modul, jadi harus mencari bahan baru untuk modul. Kita harus kena pandemi juga, ya kan pandemi. Jadi kita beberapa modul di JTPT itu kemarin, ada yang menggunakan server, di lab gitu lokal. Itu tadi, dan kemarin juga tenaga asisten yang dibantungkan sedikit. Jadi dari pada kita ambil pusing, kita beralih ke cloud server, kita pakai, kita akalin lah pokoknya. Itu untuk modulnya beberapa. Oh iya, dan kita juga ganti jadi simulasi. Jadi kita banyakin simulasi jaringan di praktikumnya. Itu untuk modulnya, untuk materinya, terus untuk mekanisme-nya sendiri, kita sebenarnya kemarin sempat bingung tuh masalah PP dan sebagainya kan, Cuman kita ada ide kemarin, gimana kita, kalau kita bikin ala emas sendiri, learning management system sendiri gitu, web dari CPS. Oke, kita jadiin, Alhamdulillah itu efisien banget, jadi kita bisa atur waktu, ya pokoknya efisien lah gitu pokoknya, dan meringankan pekerjaan asisten juga gitu. Dan tentunya perhatikan juga jadi mudah, nggak perlu foto lagi, nggak perlu nulis lagi. Kayak gitu sih, Pak. Biasanya di suatu lab itu ada acara kan, Bang? Buat lab CPS sendiri tuh, acara yang biasa diadaptin tuh, yang berkaitan tentang hubungan eksternal nih, baik di lab CPS-nya, itu apa aja ya, Bang? Oke, kalau eksternal itu berarti dari lab ke, selain asisten kan misalnya, dari lab ke lingkungan luar gitu kan ya, langsung. Dari pertama banget kita, untuk pengurusan 2020-2021 itu, kita ngambil dari sana, kenapa? Karena kita juga masih baru CPS-nya. Kita gabung sama angkatan kemarin, untuk melakukan pengabdian masyarakat di M.A.M.Hudusin, yang di Deng PGA itu pasti pernah lewat loh, kalau masuk ke Alkom. Terus kita ada Open Lab, ada Study Group, kemarin juga dari MTT-nya yang ngajakin yang top juga sempat, di Asteris juga seharian. Terus ada dari laboran peranggaja tim, terus sekarang lagi rekrutasi, rekrutasi asisten baru. Dan yang lagi dirancangin, lagi dirancang itu workshop-nya, ada seminar sama pelatihan tentang internet of things sendiri. Dan insya Allah sama platform luar lah, nasional. Insya Allah. Lumayan banyak ya Bang acara di Lab CPS ini? Alhamdulillah. Tadi kan Abang bilang nih, kalau Lab CPS itu merupakan lab riset sama lab praktikum. Boleh dong Abang kasih tahu ke kita gitu. Proyek apa sih, proyek riset apa yang sedang dilakukan sama Lab CPS? Atau proyek-proyek yang sebelumnya pernah dilakukan sama Lab CPS? Kalau divisi praktikum itu udah tadi ya. Kalau risetnya kita sebelumnya itu kita di CPS, itu kemarin kita bikin ada asisten yang ngerti banget sama medicine learning, suka banget gitu. Dia coba implementasiin di internet of things gitu. Melakukan face recognition, orang pakai Mascar jadi. Berhubungan sama COVID lah. Terus kemarin juga sempat agrikultur juga, internet of things. Terus sebelum CPS, atas network juga, banyak banget risetnya. Dan jadian TA tugas akhir juga sama asisten senior. Asisten senior kayak kemarin tahun lalu, Bang Panca itu dia bikin biometrik pakai sidik jari gitu. Scan sidik jari. Eh bukan sidik jari, apa namanya nih? Eh sidik jari ya. Untuk keamanan. Terus ada pakai keamanan, pakai barcode. Terus banyak lagi lah. Itu internet things. Itu untuk risetnya yang pernah dilakukan. Dan untuk selanjutnya, kita lagi ini sih, melakukan pengembangan SDM. Jadi kita lagi belajar. Belajar bareng-bareng. Kita lakuin sharing session juga. Jadi kita disini kan sebenarnya, apa ya, kita ingin mendapatkan skill dan ilmu di luar kelas perkuyahan kan. Jadi kita benar-benar disini, mencoba benar-benar saling sharing lah gitu. Apa sih teknologi yang lagi trend di internet of things sekarang kayak gitu. Wah, lumayan banyak juga ya Bang. Si projek-projeknya dari LACTS ini. Alhamdulillah. Gini nih Bang, achievement apa sih yang paling berkesan dan membanggakan? yang pernah diraih sama LACTS ini? Yang paling membanggakan itu LACTS, Alhamdulillah, tahun kemarin ya. Teman-teman asisten, ada yang lagi semangat sebabnya ikut lomba. Pertama itu ada Azhar, Doni, sama Ihwan. Mereka ikut lomba kreativitas robotika nasional. Dan Alhamdulillah dapat dua-dua. Terus Ihwan lagi, terus ada Alex, Fahri, Zimbang Agnes, ikut lomba lagi. Tapi bukan nasional aja, mereka dapat internasional Wintex World Invention of Teknologi Expo 2020. Itu dapat dukungan mereka. Itu keren banget sih. Bangga level itu. Wah, kelihatan banget nih sama anggota-anggutanya gitu. RCPS tuh keren nih. Dari prestasi yang udah diraih aja udah kelihatan. sampai ke internasional gitu ya, Bang. Buat sedikit motivasi nih, Bang. Buat adik-adik yang mungkin pengen join gini menjadi asisten lab CPS. Apa sih, Bang, keuntungan gitu? Keuntungan yang diperoleh setelah mengikuti lab CPS menurut Abang sendiri gitu? Oke. Saya pastinya nggak bakal bisa tunjukkan semua keuntungan ya. Soalnya banyak banget. Tapi yang paling saya rasakan itu pertama pertama itu kita bisa kenal dosen. Habis ini kita kan punya dosen bergina ya. Dan beda formatnya dari tahun lalu itu udah pas KKJM lagi pengembangan ke CNM itu tim pembinaannya dirombak. Jadi kita ada 7 total ya tim pembina dikepalanya oleh Dr. Iman. Nah itu kita kalau punya link ke dosen dengan salah satu sebagai asisten itu apalagi insya Allah kan Dina ini terpercaya sama asisten mereka gitu kan. Jadi mereka biasanya mempercayai atau melewarkan proyek-proyek yang sedang beliau kerjakan gitu. Nah nantinya itu bisa kita berikan sebagai tugas akhir. Jadi kita nggak usah pusing-pusing nyari tugas akhir. Dan kalau lebih beruntungnya lagi bisa dibiayain. Biayain. Dan bisa dengan mudah komunikasi kalau menghukumat. Dan terus alat-alatnya kalau misalkan nggak dibiayain nggak dibiayain sekalipun itu ada di led. Insya Allah lengkap lah. Nggak lengkap banget. Nggak semuanya ada. Cuman mostly bisa dipakai semua dan cukup gitu lah. Jadi nggak perlu keluarga. Itu yang pertama. Jadi yang pertama link buka link ke dosen. Terus kedua itu buka link ke alumni. Alumni-alumni kita kan kalau kita aspek itu kan alumni asisten itu punya ahlian yang matang setelah mereka menjalani waktunya menjadi asisten di led. Kita bisa sharing-sharing terus tentang kerjaan tentang pengalaman kerja kayak gitu. Di dusa itu kayak gimana sih? Kedua. Terus ketiga tadi nyambung alat-alatnya kalau mau ricet apa-apa nggak usah ini. Nggak usah gurau. Nggak usah takut keluarin biaya. Insya Allah ada di led. kalaupun nggak ada bisa kita bisa ngajarin. Terus keempat itu kita sekarang juga di led baru-baru ini lagi coba melihat apa sih di kulit industri gimana sih. Dan kita sebenarnya di led jaringan yang notabene-nya engineer engineering telekomunikasi itu kita lebih IoT-nya lebih bener-bener di software development. Dari full stack lah gitu ya di baratnya. Oh ya sorry ini nyambung ke divisi riset lagi jadi jadi software development ini tuh ada di divisi riset ada tiga. Pertama itu ada tim untuk energy systemnya kedua ada tim networkingnya ketiga ada tim application layernya gitu jadi tampilan interface-nya gitu nah jadi kita bagi tiga-tiganya nih mau minat silahkan mau minat dimana meskipun divisi vertikum juga meskipun meskipun nanti jadi divisi vertikum itu bisa juga ikutan belajar masuk tim ini gitu jadi kita insyaallah kalau misalkan ada proyek yang ditawarin gitu tentang internet of things kita tinggal gabungin nih dari tiga tim ini dan jadi lumatang gitu dan kita juga kan dari dokter Iman sendiri beliau mendorong kita untuk membuat produk gitu kayak gitu itu yang keempat jadi dari kelima terakhir deh satu lagi kalau gitu jadi kita tuh lagi ngeliat nih ide sebelumnya kayak gimana sih dan kita juga tadi sebagai support development itu perlu kita gak cuman support development ya kalau saya bilang sih kita lagi belajar tentang agile kalau zaman dulu kan waterfall ya gitu sekarang kita lagi lagi belajar agile meskipun 100% kita terapin tapi kita lagi coba untuk membiasakan dengan kultur industri gitu mungkin segitung kelima aja deh wah ternyata banyak banget ya bang yang keuntungan yang kita peroleh kalau kita masuk selalu atau lab gitu ya terutama kalau adiri semuanya itu berminat buat join ke CPS keuntungan yang kita dapet link ke dosen link ke alami juga yang tentunya bakalan bermanfaat buat nantinya terjun di dunia pekerjaan ya kan bang pastinya oh iya ntar saya tambahin ketukur lagi kalau misalkan mau gabung ke CPS karena kalau tahun ini sih gak bisa kalau next year mau ikutan kita disini gak batasin angkatan jadi kita cuma ambil 3 angkatan dari paling muda sampai yang paling kalau sekarang yang paling tua itu 18 dan sekarang juga kita itu di angkatan 2021 itu ada 3 angkatan dari 17 18 19 jadi jangan takut ngerasa minder kalau paling muda jadi coba dulu aja udah sedikit bocoran nih udah dikasih tau sama bang lagi siapa tau banyak nih adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya yang tertarik nih buat join di lab CPS mungkin buat teman-teman yang masih penasaran sama lab CPS bisa kepoin ke OANya ya bang bisa ke OALINE terus di instagram cps.laboratori atau di website kita cpsrg.org dan kalian kalau misalkan teman-teman mau punya ide gitu punya ide terus mau tentang internet marketing terus mau direalisasikan tinggal kirim quest aja di website buka website terus cari kolom quest nanti tinggal kirim email ke kita ada pertanyaan tambahan nih buat bang lagi menurut bang lagi tuh harapan bang lagi buat HMTT ke depannya bang paling untuk HMTT sebenarnya udah bagus banget ya udah top banget lah paling harapannya tetap jaga kompatan tetap jaga kekeluargaan inovasinya juga dan paling terima kasih juga di tahun ini forum buat labnya udah lumayan paling nextnya paling bisa dibuatin mungkin pameran karya gitu dari lab-lab yang ada di telco dan LTE-nya ya jangan lupa tahun ini gak ada kan eh tahun kemarin gak ada LTE ya jadinya LTE-nya tuh soalnya ditunggu tuh LTE itu sepaling wah makasih ya bang buat harapan buat HMTT ini gak kerasa nih udah di akhir udah di akhir pembicaraan kita makasih banyak bang lagi buat informasinya buat sharing-sharingnya semoga informasi yang bang lagi kasih ke kita dapat bermanfaat buat semuanya dan menjawab juga buat teman-teman yang masih penasaran tentang LabCPS terima kasih sama-sama ya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati